Pemain asing persebaya terancam tak bisa tampil di awal Liga 1 2021-2022. Surabaya, empat pemain asing persebaya terancam tak bisa tampil di beberapa laga awal Liga 1 2021-2022. Mereka belum memenuhi persyaratan dua kali dosis penyuntikan vaksin COVID-19 sehingga harus menunggu hingga lengkap. Keempat pemain persebaya Surabaya yakni Jose Wilkson, Taisei Marukawa, Ali Sesai, dan Bruno Moreira, baru saja divaksin COVID-19 pada dosis pertama pada Rabu 18 Agustus 2021 lalu dengan menggunakan vaksin AstraZeneca. Padahal sesuai aturan vaksin AstraZeneca dosis kedua baru bisa didapatkan tiga bulan setelah dosis pertama disuntikkan. Artinya keempatnya baru bisa kembali menjalani vaksinasi dosis kedua pada November 2021 mendatang. Alhasil saat kompetisi Liga 1 musim 2021 bergulir pada tanggal 27 Agustus mendatang, keempatnya belum memenuhi dosis penuh sebagai persyaratan mengikuti kompetisi. Pelatih persebaya Surabaya Aji Santoso mengutarakan harapannya agar empat pemain asingnya bisa bermain di pekan pertama Liga 1 mendatang. Mudah-mudahan ada solusi, supaya pemain asing yang belum vaksin dua kali bisa main, ucap Aji Santoso saat dikonfirmasi, pada selasa pagi, tanggal 24 Agustus 2021. Namun pelatih asal Malang ini masih enggan memberikan tanggapan lebih jauh terkait aturan yang membuat keempat pemain asingnya tak bisa bermain. Kita lihat nanti perkembangannya. Mudah, mudahan bisa main, katanya. Dia berharap adanya kebijakan yang bisa mengakomodasi pemain asingnya untuk bisa tampil. Namun, dia telah mengantisipasi bila keempat pemain asingnya benar-benar tak bisa dimainkan karena terganjal regulasi kompetisi. Sudah kami siapkan, tandasnya. Sebagai informasi, Liga 1 musim 2021 resmi diberikan izin penyelenggaraan dari Kapolri pada tanggal 27 Agustus 2021. Pengumuman resmi izin penyelenggaraan kompetisi disampaikan Mabes Polri dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Zainuddin Amali, pada Senin sore tanggal 23 Agustus 2021. Terima kasih telah menonton!